Hai 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 guys, mulai dengan Pekam Bukan rahasia lagi jika celebrity tanah air dilahirkan dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda Mulai dari yang berdarah Jerman, Jepang, hingga Amerika Dan bahkan sejumlah artis tanah air ini ternyata dalam tubuhnya mengalir darah Yahudi Akan tetapi sejauh ini banyak yang masih belum mengetahuinya Darf Kamloves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini 5 artis Indonesia yang ternyata keturunan Yahudi Banyak orang tidak tahu Sofia Lajuba Pemilik nama lengkap Sofia Inggriani Lajuba ini termasuk pada seorang publik figur yang multi-talenta Ia tidak hanya pandai dalam berakting dan bernyanyi Melainkan juga terlihat sangat pandai berretorika saat menjadi bintang tamu di acara Mata Nacwa Dalam acara yang dikemas dengan tema menguji ujian nasional dihapus Sofia menyampaikan sebuah pemikiran yang cukup ciamik Lebih jelasnya pada tahun 2019 lalu Ibunda Eva Silia sepakat dengan wacana kemendikbud menghapus UN Selain itu, bintang film Mata Batin 2 ini termasuk pada artis yang dalam tubuhnya mengalir darah campuran Ayahnya keturunan Bugis, Arab, Banyuangi Sedangkan sang ibu merupakan keturunan Jerman, Austria, Yugoslavia, Hungaria, dan Yahudi Kendati memiliki darah keturunan Yahudi Tetapi ia memutuskan menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2014 Namun sayang sekali belakangan ini tersiar kabar jika dirinya kembali membeluk agama asalnya Yakni Kristen Mariana Renata Selebriti dengan tinggi badan 1,74 meter Tak lain dan tak bukan adalah bintang sinetron dunia tanpa koma yang juga dikenal sebagai model dioplet Disamping itu pula perempuan berperawakan manis dan tinggi semampai ini termasuk pada artis yang dalam tubuhnya mengalir darah campuran Ia diketahui memiliki keturunan Indonesia, Perancis Bahkan mantan kekasih Nicholas Saputra ini juga disebut-sebut memiliki darah keturunan Yahudi Sementara agama yang dianut oleh artis yang dikabarkan menjalani karir sebagai model di Amerika ini adalah Katolik Ahmad Dhani Pemilik nama lengkap Ahmad Dhani Prasetyo merupakan seorang musisi yang sempat tenar pada masanya lewat karya-karyanya yang ciamik Nyaris semua lagu yang dibawakan dan diciptakan oleh mantan suami Maya Istianti ini laris manis di pasaran Dimana salah satu lagu miliknya yang paling diganderungi oleh penikmat musik tanah air adalah Popus dan Kamulah satu-satunya Terlepas dari semua itu penyanyi yang baru saja konser bareng dengan Thomas Ramadan ini ternyata juga memiliki darah keturunan Yahudi Dhani dikabarkan mendapat darah Yahudi dari sang ibunda yang bernama Joyce Trisha Pamela Kohler Meski begitu lelaki berkepala pelontos ini memilih beragama Islam mengikuti keyakinan ayahnya Dan sang ibunda pun juga sudah mualaf sejak menikah dengan ayahnya Irwan Musri Lelaki Paruhbaya ini merupakan seorang pengusaha kaya raya yang berhasil memenangkan hati seorang artis cantik bernama Maya Istianti Semenjak menjadi suami daripada ibunda Al-El Dandul itu semua tentangnya kerap jadi perbincangan Termasuk perihal keyakinan yang dianut olehnya juga tak luput jadi sorotan tajam Pasalnya Presiden Riktur dan CEO Temerindu Perkasa Internasional ini adalah seorang pengusaha keturunan Yahudi Yang memutuskan jadi seorang mu'alaf Darah tersebut didapatkan dari ayahnya Charles Musri Seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang sempat jadi konsulat kedutaan Australia Marini Suryo Sumarno Artis senior yang satu ini tentu sudah tak asing lagi di mata kita Sebab dirinya merupakan seorang penyanyi yang sudah malang melintang di dunia seni peran Terhitung sejak tahun 1975 Marini telah dipercaya membintangi film cinta Bahkan hingga saat ini perempuan 74 tahun ini tetap eksis di dunia akting Dan yang lebih menarik lagi adalah ternyata bintang film asli ini memiliki darah campuran Yakni Jawa, Yahudi dan Belanda Besar di keluarga Yahudi, Marini hidup di ajaran yang taat ibadah Namun di kemudian hari mantan istri ayah Luqman Sardini mutuskan menjadi seorang mu'alaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!